Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd Ada pertanyaan Bolehkah seorang muslim memakan semblihan orang kristen Karena mereka menyembelih dengan menyebut nama Yesus Kristus Jawabannya adalah Tentang hukum memakan semblihan orang kristen Atau ahli kitab Ada dua pendapat Pendapat pertama menghalalkan memakan semblihan ala kitab Asal yang disembelih itu adalah Binatang yang halal dimakan Mereka beralasan dengan firman Allah Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik Makanan semblihan orang-orang yang diberi ala kitab halal bagimu dan makanan kamu halal pula bagi mereka Pendapat kedua menyatakan bahwa semblihan ala kitab haram dimakan Alasan mereka ialah ala kitab sejak zaman Nabi SAW telah menganut kepercayaan syirik Maka mereka tidak lagi percaya adanya Tuhan yang maesah Sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah SWT Sesungguhnya Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain dia Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu Pasti orang-orang kafir diantara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih Kemudian Majestar jih dan tajidid cenderung kepada pendapat yang kedua Dengan pertimbangan Shadlu Zoriah Mencegah kerusakan Berdasarkan pada sebuah Kaedah usul Kaedah usul fikih Darul mafasid Muqad damun ala ala jalbil masolih Mencegah kerusakan Didahulukan daripada mengambil Kemah selatan Atau manfaat Selanjutnya Ketika telah pasti diketahui Bahwa suatu sembelian itu Disembelih atas nama Selain Allah Maka haram hukumnya Memakan sembelian itu Firman Allah Sesungguhnya Allah hanya mengharapkan bagi kalian bangkai Darah Daging babi Dan binatang yang ketika disembelih Disebut nama Selain Allah Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya Sedang ia tak menginginkannya Dan tak pula melampaui batas Maka tidak ada dosa baginya Sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang Al-Baqarah ayat 173 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh